Aku suka banget sih filmnya Gara-gara filmnya Gara-gara film ini Aku memutuskan nanti Yang ngomong-ngomong kami akan ada perjalanan ke Bandung Ketika perjalanan itu Mulai hari itu setiap perjalanan aku akan Buat catatannya dalam bentuk tulisan Dan juga Apa namanya Vlog Udah panjang banget ya Hai Hai Tadi membukanya panjang banget ya Emang tuh curhat nih curhat Gimana silahkan Gak suka filmnya Eh bukan gak suka sih Gak suka nya kenapa Biasa aja Alasannya apa Biasa storyline nya Oke Gak dip Aku gak tau sih Karena memang Sampai sekarang belum pernah ketemu film adaptasi novel yang bagus Karena gak sedalam novelnya Walaupun aku sendiri belum baca novelnya Tapi gara-gara udah punya stigma itu dalam otak aku Begitu Karena gini temen Temen aku tuh bener-bener kayak Ternyata tuh keren banget Vel Dia kesini begini loh Dia kesana begini loh Dia excited banget Dan kalau aku nonton ini kayak Iya dia ke Maldives terus Dia ke Krakatau sendiri yang di Harpidnas nya terus gitu Kayak yaudah gitu Itu Kalau berharapnya Karena ketika pergi kemana Pergi kemana Ada cerita yang bener-bener dalam disitu gitu Atau gimana Iya gak mesti dalam Tapi at least Ada Lainnya Bener-bener cuman kayak Ada konflik yang ngerai Gak tau terus udah Travel-travelnya dia ya Tapi Misalnya kayak konflik-konflik Semua konflik di film ini Kentang Kentang banget Dia berantem sama si Rachel Amandanya Rachel Amandanya kan Si Jasmine Si Jasmine itu Gitu doang Gitu doang Bentaran doang Terus dia pergi nonton bola Indonesia goal apa Coba apa Lucu sih Cuman ya apa Gitu Tiba-tiba Tiba-tiba dapet Email Udah pulang Baikan Gitu ya kan Berusaha itu tidak spoiler Pak Oke Terus Abis itu konflik keduanya apa ya Konflik Kalau gak salah di Maldives juga deh Konflik dia sama cowoknya Sama si Hamis Yaudah gitu doang Gak Kurang gitu Pokoknya aduh Aneh kentang semua dia Pokoknya anti klimaks itu jelek banget Gitu Konflik sih Ada yang hilang Ada yang nyasar Itu juga Yaudah gitu doang Kayak Apasih Jadi kurang 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 menggugah hati Cuman Pada dasar Eh pada akhirnya tetap ada Bukan catatan ya gitu Pada akhirnya ada yang aku suka juga Maksudnya ya plus minus kan Itu yang gak suka Kayak Maksudnya gini Aku bilang gak suka itu bukan ada yang gak suka sama sekali Maksudnya Ya filmnya B aja gitu Itu yang bikin aku gak sukanya Nah yang bikin aku sukanya itu adalah Pertama Gimana Mereka menggambarkan keluarga yang demokratis Hmm Itu enak sih ngeliatnya Walaupun aku gak tau kenapa Actingnya kaku banget Gak tau kenapa Acting Farhan kaku banget Cut mini Cut mini gitu Cut mini gitu loh Kayak Kayak gak tau mau berdialog apa-apa gimana gak ngerti gitu Kaku terus kaku Dari trinitynya ngomong ke bapaknya saya Gak tau mungkin Memang trinitynya di rumah kayak gitu kali ya Tapi maksudnya Di film ini tuh kayak Jadi hiatusnya kaku Hmm Gitu Terus Tapi socialdemokrasinya bagus Terus aku suka attention to detailnya Hmm Ada momen dimana yang dia Merencanakan pergi ke Lampung Itu kayak dia pasang alarm Tidur bangun Itu ada satu momen Seperskinetik digambarkan ada jam Itu jam 12 12 ini Maksudnya kayak Bagus gitu Attention to detailnya Ya Pas gitu Hmm Aku suka konsepnya Bener-bener kayak baca novel Kayak novelnya dibacaan Apa sih penawang pertama ya Jatuhnya ya Itu bagus sih disitunya Konsepnya aku suka Dan Angle angle nya Aku ngotongan gambarnya dikasih dulu Iya Cinematografi gak usah dibilang lagi Itu bagus Terus Apa itu namanya Apa Cuplikan-cuplikan Indonesia Krakatau lah Lampung apa segala Lampung apa Kambas Terus Bagus-bagus semuanya Pasti Maldives juga Keren gitu Hmm Terus Apa ya Hmm Ya kayaknya gue bener Kayak nonton jejak petualang sih Di beberapa scene Cuman itu jejak petualangnya Kayak cuma tiga bulan pertama Lima bulan pertama gitu Hmm Padahal sebenernya udah bagus banget Kayak dia jalan Diikutin kamera Itu bener Pernah nonton jejak petualang kan pak Iya Ya Ya Itu Kayak gitu Terus Ya udah Ya Cuman Ya gitu Dan aku paling suka waktu dia ngomong Ehm Karena kemana kakiku melangkah rumahku Indonesia Waduh Itu bagus banget sih Itu Kalo aku Tadi semua udah disebut ya Ehm Satu hal yang buat aku Apa ya Yang buat Kalian nonton suka banget nih Ya Termiang-miang adalah yang Ketika dia berdebat sama temennya Ngapain sih foto-foto Nikmati aja momennya gitu Hmm Lah kalo butuh Ya tinggal ingatin aja Aku kira Mereka bakal bentrok Kayak gimana gitu Tapi jawabannya gak aku duga Si cewe cuma bilang Oke Anggaplah aku sekarang menikmati nih semua Terus lima tahun lagi Ya Aku pengen mengenang ini Aku harus ngapain Kan gak ada foto yang bisa membuat itu Itu yang mau ngetar Oh iya Karena aku Aku punya impian Jadi curhat lagi kan disini Aku punya impian pengen keliling Indonesia Setelah aku pergi ke luar negeri gitu Oke Sebenernya aku udah pergi ke banyak kota di Indonesia Ya Tapi sayangnya aku gak Bukan tipe orang yang Suka foto Video Gitu-gitu Tapi itu bener-bener mau buka pemikiranku Oke Mulai hari ini Setiap perjalananku Akan aku Rekam aku simpan Untuk bisa aku share ke siapapun gitu Itu bener-bener kayak Wow gitu Itu bener-bener mind-mind-blowing sih buatku Dan Bahkan Waktu aku nonton itu Aku bareng sama adekku Bahkan adekku bilang gini Sebenernya aku juga mau bang kayak gini Kata gitu Yang aku gak nyangka dia mau kayak gitu Iya iya Ternyata Mungkin ini versi lain dari 5 cm Dimana orang Yang dulu gak pengen pergi-pergi kemana-mana Tapi karena nonton film ini Dia pengen apa ya Iya Itu aku setuju Makanya Gak pernah pengen naik gunung Tapi nonton ini Aku juga pengen jalan-jalan gitu Bener-bener Aku setuju Makanya aku bilang film ini Bagus gitu Berhasil membuat cuplikan-cuplikan Indonesia Yang tadi aku bilang Di Lampung Di Wekambas Sampai Kemal Itu kayak bagus banget Suka sih Itu dari aku Oke Dari anda itu Iya Oh satu lagi Apa namanya Filmnya mencoba untuk lucu Tapi gak lucu Ada kayak beberapa part dimana Lucunya aneh Yang apa Yang oh my god Yang gitu-gitu Enggak sih Yang paling parah itu waktu dia di Makassar Ketinggalan pesawat Oh si resepsionis Resesionis Di mobil Oke-keh terus-terus Kayak gitu-gitulah pokoknya Hmm Ya itu sih Pokoknya kayak gitu Jadi ya plus minus Tapi Ya overall Ya filmnya Tujuh lah Tujuh? Iya Oh dan Buat aku ya Penggala-penggalaan cerita di Trailernya malah jadi lebih bagus Daripada setelah jadi film Ngerti gak? Kayak kalo di trailer tuh kayak berasa Oh ini kayak konfliknya bakal gimana apa gitu ya Tapi disini ya itu Jadi Tujuh lah film itu Tujuh Tujuh ya Aku nilainya gak bagus-bagus banget Maksudnya gak langsung sampai 10 gitu kan Nilainya antara 8 dan 9 lah Tapi aku kena pakai gitu Buatku Selain aku juga anak story Tapi gak se-story anda Oke Satu yang aku pengen dari film adalah Film itu menginspirasi sih Oh iya 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 Gitu Jadi kayak kita nonton film Meskipun kita gak bisa bawa sesatu Tapi Film itu menggerakkan kita Untuk melakukan sesuatu hal yang positif Untuk menyelesaikan masalahnya kita Itu Padahal kamu sendiri Salah satu fungsi film Itu kenapa Suka nonton film Nah Justru karena ada value itu Makanya di film 7 Kalo aku bisa dibawah 7 Oh gitu Dan film ini mengangkat itu Itu kenapa aku Oh iya film ini Kayak untuk itu Oke deh Jadi Nilainya berapa tadi? 89 89 lah Oke aku 7 So that's it? Ya Dari sinematografi gak perlu dibahas Oke Mau diainya juga oke Ya actingnya bagus Pameran-pameran mereka yang lain-lain juga oke Oh iya Satu ada bocor Secara continuity Bukan bocor sih Continuity lah Keberlanjutan ceritanya Ada momen dimana Mereka Foto di mal lift Oke Aku ingat momennya itu Mereka foto Apa yang kayak itu? Kameramennya Udah siap ngambil Mereka foto pelukan Mereka Scene terakhir Sebelum mereka jepret Aku meragain Tangannya Tangannya Udah di sini nyamis Ya Tapi mungkin udah selesai difoto Hasilnya Hasil fotonya kayak gitu Nah itu Catatan kecil lah Ya Buat Rizal teman-teman nih Buat film selanjutnya Kami tunggu filmnya Ya benar sekali Bagus kok bagus Iya ini bagus kok Aku suka Gak ada Gak ada Gak ada Oke that's it So Jangan lupa untuk subscribe Like Dan juga share Terus Dan kalo misalnya Kenapa aku terus ya Dan kalo misalnya teman-teman Mau ada komen Mau sharing Mungkin Iya Atau ya apapun lah Kita open discussion lah Mau marah-marah Mau mendukung Mau setuju Mau apapun Langsung aja di kolom komentar Kita diskusi Benar sama-sama Dan Yang terakhir Pastinya Jangan pernah berhenti Untuk mencintai Film Indonesia Dadah Terima kasih